Hai bunda-bunda, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Mujirah Yuningsi Samarinda. Tau nggak bun, saya tidak sengaja menemukan resep sambal ayam bakar yang rasanya sama persis dengan sambal ayam bakar di warung ayam bakar yang paling laris di kota saya. Yuk saya spill bahan-bahannya. Empat butir bawang merah, cabai sesuai selera, empat butir jeruk lemon cuwi, tengah sendok teh garam, jumbut penyedap rasa, dua butir tomat ukuran besar, dan satu setengah sendok makan gula merah. Jika tidak suka terlalu manis, gulanya boleh pakai satu sendok makan aja ya. Kemudian masih ada satu bumbu lagi yang tidak boleh ketinggalan, yaitu terasi yang sudah digoreng. Kita pakai satu ruas jari ya. Selanjutnya kita sisikan dulu tomat dan jeruk. Kita haluskan dulu cabai, bawang, terasi, gula, dan garam, juga vetsin. Ini kita ulek hingga halus. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita potong-potong tomatnya. Ini tomatnya juga akan kita ulek. Tomatnya boleh diulek kasar ya. Dan ini sudah cukup. Selanjutnya kita tambahkan jeruk. Ini jeruknya tidak boleh diganti ya. Harus pakai jeruk seperti ini. Ini yang paling enak yaitu jeruk sambal. Atau disebut juga lemon cuy. Belah jeruk menjadi dua. Kemudian buang bijinya. Sebagian kulit jeruk boleh dipotong-potong dan dicampur dengan sambal. Supaya aroma sambalnya lebih sedap. Aduk-aduk sambal supaya tercampur rata. Kemudian boleh koreksi rasa. Apakah sudah sesuai dengan selera kita. Ini sambalnya sudah siap. Kita bisa nikmati sambalnya dengan ikan bakar. Atau dengan ayam goreng dan lalapan. Ini rasanya beneran enak banget ya bun. Ini sambal andalan saya. Kalau kami sedang ngumpul bakar-bakar ikan atau ayam. Kalau kumpul bersama keluarga. Sambal ini selalu menjadi rebutan. Oke bun sekian dulu video saya kali ini. Jangan ragu untuk mencoba resepnya ya. Sampai jumpa.